Hai jika tandon anda bocor seperti ini mengalir deras seperti banjir jangan langsung buru-buru diganti langsung saja kita tambal dan untuk cara menambahnya jangan pakai lem sembarangan tidak semua lem bisa hanya lem tertentu dan untuk lebih jelasnya atau pengen tahu cara pembuatan link dan cara penambahannya tentunya kalian harus menonton video ini sampai habis yaitu di channel YouTube Mas Pahit jombong tutorial nantikan setelah yang satu ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila tandon anda bocor seperti ini jangan langsung diganti jadi masih ada cara kita tambah langsung saja kita eksekusi cara menambahnya ya teman-teman nah ini teman-teman dan setelah tadi airnya harus menunggu kering paling enggak enggak kering sih menunggu airnya habis dulu ya teman-teman dan langsung saja kita eksekusi cara menambahnya nah ini teman-teman yang tadi udah akhirnya udah dikosongkan Nah kita gambar dulu aja kira-kira dan untuk para penonton yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan selamat bergabung di channel YouTube Mas Pahit jombong tutorial dan para penonton dimanapun anda berada semoga sehat selalu lancar rezekinya dan doa terbaik untuk semuanya untuk kali ini Mas Pahit jokan memberitahu cara atau tutorial menambah tangki yang bocor tentunya untuk video yang kali ini tutorialnya tidak sembarang enggak usah lama-lama langsung saja kita eksekusi nah ini saya saya sudah saya bunderin saya gambarin ini adalah tandanya itu lokasi yang bocor ya teman-teman langkah yang pertama setelah itu kita harus mengamplasnya agar daya tarik pelekatnya itu nanti sangat kuat Nah kita amplas-amplas dulu tapi jangan kelamaan termalah tipis karena ini terbuat dari plastik ya teman-teman jadi ntar malah tipis kalau semakin lama diamplasnya ya secukupnya saja yang penting bisa kita menempel nah ini teman-teman seperti ini kita amplas-amplas jadi lokasi yang mau ditempelin lim itu harus diamplas dulu dan untuk lebih jelasnya linknya apa yang digunakan nanti setelah yang satu ini setelah kita ngamplas akan saya beritahu ya teman-teman kita fokus mengamplas yang bagian yang akan dilem yang akan dilem ya teman-teman jadi kalau kalian punya tangki yang bocor emang-eman kalau harus ganti yang baru jadi masih ada cara yaitu ditambal ya teman-teman jadikan lumayan nah ini teman-teman nah ini proses pengamplasannya agak susah karena posisinya juga di atas saya juga agak kesusahan sambil medium sambil ngamplas jadi agak kesusahan seperti ini ya teman-teman karena posisinya di atas dan nggak bisa diturunkan nah ini kebetulan tangganya juga nggak ada saya tadi pinjam tetangga tapi nggak ada yang punya tangga lagi dipakai jadi pakai alas seadanya langsung saja cara pembuatan lemnya nah ini teman-teman setelah tadi proses pengamplasan selesai kita lakukan pembuatan lem dan bahan-bahan yang perlu disediakan yaitu ada ini teman-teman eh resin namanya ya teman-teman ini resin dan ini sudah di biasanya bisa dibeli di toko bangunan ada resin ada kuas dan ada fiber langsung saja kita cara bikinnya seperti ini kita buat secukupnya dulu saja ya teman-teman jadi agar tidak terlalu kering nantinya jadi sedikit diolesin sedikit diolesin ntar bikin lagi gitu jadi ada ukurannya nah segini teman-teman kita bikin aja dulu sedikit untuk perekat nanti kalau sudah dibikin lagi bikin lagi nggak bisa langsung sekaligus banyak teman-teman ntar malah kering ya jadi kita bikin nah ini kita teskan ini adalah perekat atau pengerasnya ini biasanya sudah sepasang kita beli di toko bangunan beli resin udah dikasih ini pengerasnya juga atau pelekatnya seperti ini teman-teman jadi setelah itu kita campur sedikit aja kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar terlalu rata tapi jangan terlalu lama nanti malah keburu kering disini jadi jangan terlalu lama kecuma cukup Oh apa merata dulu nah ini teman-teman jadi jangan lupa ada di alat-alatnya ya ada resin ada kuas ada fiber seperti ini ya teman-teman Nah setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai merata nah seperti ini ya pelan-pelan saja enggak usah buru-buru ini santai aja slowman slowman nah seperti ini ya nanti kalau sudah selesai mengaduknya ini sudah merata kita oleskan di bagian yang bocor bocor tadi ya teman-teman Nah setelah itu kita langsung menuju lokasi nah ini jangan lupa disiapkan ini fibernya nah itu nanti buat nempelin yang bagian bocornya langsung kita eksekusi ke tempatnya nah ini teman-teman yang sudah di amplas tadi kita oleskan sama lem yang barusan dibuat nah kita oleskan nah ini pas kotaknya aja biar enggak melenset kemana-mana nah ini pas gini ya kita oles-olesin Hai nah ini teman-teman kita olesin ratain sampai benar-benar rata ya teman-teman kita olesin sampai benar-benar rata jadi agak tebel enggak masalah nah ini jangan terlalu lama ya maksudnya jangan sampai berjam-jam nah ini kalau sudah seperti ini kita tempelin fibernya nah ini kita kurang sedikit aja nanti ditimbun lagi nah ini kita setelah ini kita olesin lem lagi Hai Nah setelah ini teman-teman jadi setiap pengolesan seperti ini ya kita tempelin nunggu berapa ya ya sekitar lima menit lah biar kering dulu kita olesin lagi di dobelin berkali-kali agar lebih kuat ya teman-teman nah ini teman-teman seperti ini sudah merekat nah seperti ini lemnya sudah merekat kita tambahin lagi nanti yang lebih besar ini agar melekat dulu Hai nah tunggu berapa menit lima menit lah nah tempel lagi seperti ini kita ntar lem lagi nya ini mohon maaf kebetulan enggak rapi untuk pemotongan fibernya seperti ini karena posisi tadi enggak ada gunting jadi adanya tangan apa sobekkin aja ya enggak masalah nah ini teman-teman jadi seperti itu ya jadi dioles-oles terus tapi nunggu ya lima menit nunggu kering dulu lah lima menit apa 10 menit terus kalau sudah kering diolesin di dobelin lagi dan seterusnya ya setiap minimal tiga kalilah lebih kuatnya agar lebih kuat ya jadi setelah proses pengaliman selesai ini jangan langsung dipakai buat ngisi air jadi tunggu dulu bener-bener kering kita bisa lihat mungkin sekitaran ya setengah hari atau minimal berapa jam lima zaman lah kita lihat kalau sudah benar-benar kering kaya kalau disinian kebetulan di atas ya teman-teman jadi cepet kering karena kena sinar matahari nah ini teman-teman ini sudah jadi setelah berbagai jam-jam tadi nah sudah jadi seperti ini sudah kering sangat sekali kering kita olesin lagi atau kita pertebal lemnya jadi jangan lupa ya lemnya tadi bikinnya sedikit-sedikit biar enggak mengering nah ini kebetulan saya sudah menambahkan atau mengoles lagi untuk proses mungkin ketiga kalinya ya teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi sangat mudah dan simple yang mungkin baru bergabung atau menemukan video ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya share sebanyak-banyaknya semoga video ini bermanfaat nah bersama saya Mas Paijo Ombong tutorial nantikan video-video tutorial terbaru selanjutnya ikuti terus di channel YouTube Paijo Ombong tutorial Hai semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!